Cawapres nomor 1 Mohimini Skandar temui Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Pertemuan itu dilakukan usai putusan Mahkamah Konstitusi terkait Singkatabil Pres 2024. Dan silaturahim ini menemukan memori-memori perjalanan perjuangan bersama yang luar biasa selama koalisi perubahan. Dan sangat produktif perjuangan bersama ini sehingga saya hadir disini menyampaikan dan mengucapkan terima kasih kepada Bang Surya yang telah memberikan kesempatan kepada saya secara pribadi kepada Anies Muhaymin Amin untuk berjuang di dalam Pilpres 2024. hasilnya sungguh sangat membanggakan meskipun kalah di MK tetapi semua tahu spirit perjuangan perubahan ini disambut amat sangat baik di seluruh Indonesia. Dan semangat perubahan itu yang ajari Bang Surya. Di mana koalisi perubahan telah bergerak dan cukup membanggakan. Walhasil meskipun hasil Pilpres tidak seperti yang kita harapkan tetapi kita bersyukur koalisi perubahan ini menghasilkan banyak memori yang bagus termasuk Alhamdulillah Nasdem kursi legislatifnya naik. PKB juga naik dan insya Allah kebersamaan ini akan terus kita lanjutkan bukan hanya untuk Nasdem atau untuk PKB. Sementara itu pemirsa kuasa hukum PD Perjuangan meminta KPU menunda penetapan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres yang rencananya akan dilakukan Rabu besok. Pasalnya hari ini PT UN memutuskan melanjutkan persidangan tuntutan APDIP adanya dugaan pelanggaran administrasi oleh KPU pada Pilpres 2024. Kami mencoba untuk menemusui bahwa apakah ada pelanggaran oleh pejabat negara yang bernama KPU. Baik apakah ada pelaksanaan pemiru yang dilakukan oleh penguasa apapun negara yang menyimpat. Ini bukan sekali. Sehingga apa yang menunjukkan adalah satu proses yang bermuarat pada apa yang disebut sebagai bestial handlingan di bahasa hukum administrasi. Apakah ada kekuasaan pemerintahan yang menyimpat dengan kepentuan lain yaitu apakah ada on rehmatah of headstab di bahasa hukum. Dan perjemahannya adalah apakah ada perbuatan yang dilaksanakan oleh penguasa yang menyimpat. Nah kami membicarakan oleh kami kalau yang satu undang-undang PT UN ada pelanggaran-pelanggaran apa sehingga hasil pemirunya berubah atau ada konflik lainnya. Juga kalau proses pemirunya melalui pandangan yang apakah ada pelanggaran proses kami adalah kepada orangnya yaitu bestial handlingan bagi yaitu KPU dan Malini melakukan berbagai pelanggaran. Ini kira-kira kami harapkan agar keputusan hari ini yang beri ruang hukum untuk melakukan prosesnya yaitu harapan kami, KPU harus bisa menyadari, KPU harus tertentu hukum. KPU harus bisa berdaulah di negara ini yang menunda penetapan pasangan yang tidak menang, yang sudah fenomen binding, yang tidak begitu utuh. Karena masih ada persoalan baru yang dipersoalkan di pengadilan lainnya, yaitu pengadilan kota-kota usaha negara yang akan memindahkan apakah ada pelanggaran, apakah ada pembiaran. Pemirsa Kementerian Pertanian berikan bantuan 10.000 pompa air untuk petani di Jawa Tengah. Bantuan itu merupakan bagian dari upaya peningkatan produksi melalui program pompanisasi dan diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan. Penyerahan bantuan alat mesin pertanian ini digelar di lapangan Kodam 4 di Ponegoro, Semarang, Jawa Tengah selasa pagi. Bantuan alat mesin pertanian senilai 500 miliar rupiah ini diberikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, didampingi PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana, dan Panglima Kodam 4 di Ponegoro, Mai Jenten, Idedi Suryadi. Bantuan yang terdiri dari pompa air, kultifator, hand sprayer, rice transplanter, traktor, dan rehab jaringan irigasi akan diberikan langsung kepada petani di Jawa Tengah. Pompah ini targetnya adalah menghasilkan beras minimum tambahan 1,2 juta ton, bisa jadi sampai 1,5. Kalau Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat meningkatkan masing-masing 1,5 juta ton, artinya apa? Impor yang kita lakukan kurang lebih 3-4 juta ton selesai. Dan provinsi lainnya nanti produksinya itu sebagai cadangan. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat paling lambat 3 tahun kita suasembada lagi. Sementara PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana menyampaikan terima kasih atas bantuan alat pertanian yang diberikan kepada para kelompok tani di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Dengan bantuan ini, PJ Gubernur Jawa Tengah optimis produksi pangan di Jawa Tengah tahun ini akan meningkat. Alat pompa ini akan kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tadi disampaikan oleh Pak Mentan ada sekitar tidak hanya 4 ribu tetapi 10 ribu alat pertanian ini untuk Jawa Tengah. Dan akan kami bagi di 35 kabupaten kota. Diharapkan dengan bantuan ini dapat menjadi solusi dari pemerintah setelah sebelumnya para petani di Jawa Tengah menghadapi kekeringan, fenomena El Nino, serta cuaca tidak menentu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi, INews, melaporkan.